Tim gabungan SAR hingga kini belum menemukan dua pemancing yang hilang karena gelombang tinggi di Pantai Gerajakan Banyuwangi minggu lalu. Karena tingginya gelombang air laut, tim gabungan hanya menyisir Pantai Gerajakan dan pesisir Kelampo. Dalam operasi SAR hari pertama, tim gabungan masih belum dapat menemukan dua korban, yaitu Mohadi warga dusun Tugung Desa Kecamatan Sempu, dan Zainul warga dusun Cangaan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng, karena terkendala gelombang tinggi di antara 4 hingga 6 meter. Tingginya gelombang Pantai Gerajaan membuat tim gabungan hanya menyisir Pantai Gerajaan dan Pantai Sisi Timur, yaitu Pantai Kelampo. Tim gabungan akan terus mencari hingga tujuh hari ke depan. Untuk hari pertama dalam pelaksanaan besar, kita fokus di penjagaan di titik lokasi kejadian di sekitar Pantai Gerajaan ini. Untuk halus, untuk sementara, kita masih belum bisa untuk mengisimalkan alat untuk pencarian. Jadi kita fokus untuk pencarian di hari pertama itu melakukan penyisiran di pinggir Pantai. dan memang ada dibantu oleh perahu nelayan yang memang sempat melakukan penyelamatan keluar dari keluarga. Rencananya untuk hari kedua tim gabungan akan menurunkan perahu karet dan pencarian melebar dari titik terbaliknya perahu pemancing jika cuaca dan kelombang sudah membaik. Sementara itu dari pihak keluarga Zainul warga Dusun Canggaan Desa Genteng Wetan kecamatan Genteng yang sudah berkumpul di Pantai Gerajaan sejak pagi hari menunggu kepastian nasib Zainul. Kendala saat ini yang kita dapat cuaca. Jadi cuaca saat ini kita bisa lihat ombak besar dan angin kecam. Kalau estimasi kemarin itu 3-4 dan saat ini itu sekitar 2,5-4. Berarti ini tadi pencariannya tidak sampai ke kelangganan. Jadi untuk pencarian hari ini kita tidak ke laut. Kita upayakan kita susur pantai dulu sepanjang pantai cungur ini barangkali nanti kita ada informasi. Zainul merupakan pekerja serabutan. Memancing merupakan pekerjaan sampingannya selain berjualan di PDS Genteng. Dari pihak keluarga tidak mempunyai firasat apa-apa ketika Zainul akan pergi memancing. Pihak keluarga mendapat kabar bahwa perahu Zainul untuk pergi memancing sekitar jam 8 malam. Pihak keluarga berharap agar bisa segera ditemukan Zainul dalam keadaan apapun sehingga pihak keluarga bisa merasa lega. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!